Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun bersama Dinas Perdagangan melakukan monitoring ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional menjelang Ramadan. Terpantau harga daging maupun telur ayam mulai merangkai naik. Sementara untuk stok dinilai masih aman. Monitoring dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun bersama Dinas Perdagangan di pasar Serijaya pada selasa siang. Pemantauan ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan guna memastikan ketersediaan stok pangan. Sejumlah komoditas mulai mengalami kenaikan seperti daging maupun telur ayam. Wiwi penjual ayam potong menjelaskan harga daging ayam kini dikisaran Rp34.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi sejak beberapa hari terakhir. Harga daging ayam kemungkinan masih akan naik hingga menjelang lebaran mendatang. Harga ayam sekarang Rp34.000 tinggi berarti harganya. Kalau biasanya berapa? Kalau biasanya Rp30.000. Sejak kapan? Baru berapa hari ini? Naik berarti? Naik. Kalau mau kuasa mungkin naik. Biasanya sampai berapa? Kalau sampai hari lebaran nanti biasanya naik terus? Kalau lebaran sampai Rp40.000. Analis pasar ahli muda DKPP Kota Madiun, Viktar Rianus Besar Pujiwulantara mengatakan, stok bahan pangan di pasar tradisional masih aman, termasuk harga cenderung stabil. Beberapa komoditas yang dipantau di antaranya, beras, minyak goreng, maupun aneka macam jenis horticultura. Viktar menyebut monitoring bahan pokok tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan barang di pasaran menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Ternyata dari semuanya itu stok stabil, harga juga kemudian. Untuk cenderung naik informasinya itu hanya ayam potong. Cenderung mau naik tapi kelihatannya tidak signifikan. Di samping itu nanti kita agenda untuk hari ini kita juga di minimarket. Kemudian nanti besoknya kita langsung ke produsen pagi, penggilingan. Jadi nanti kita akan mengecek karena nanti kuasa kemudian nanti menjelang lebaran. Monitoring tidak hanya dilakukan di pasar tradisional, namun juga di sejumlah minimarket. Pengecekan akan rutin dilakukan agar ketersediaan stok pangan di kota Madiun dapat terpantau.